Assalamualaikum pendengar pengantar tidur, apa kabar? Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah. Kisah Nabi Soleh Alayhi Salam Di daerah hijil yang terletak antara Hizaj dan Syam, dimana tempat tersebut sekarang disebut Madain Soleh, ada sebuah kabilah yang tinggal, namanya Kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sa'am bin Nuh. Kehidupan mereka makmur, mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar, yang mereka tempati di musim panas. Allah SWT mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah SWT dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu mereka berdoa dan mempersembahkan korban dan memberikan sikap tadaru atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah SWT dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka, Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Tetapi, kaumnya malah mengatakan, Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami. Meskipun begitu, Nabi Saleh alaihi salam tidak membalas ejekan mereka dan tetap terus berdakwah terhadap mereka. Beliau mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran, dan sikap keras kepala mereka. Beliau berkata, Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Nabi Saleh alaihi salam juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Selanjutnya, beliau menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya beribadah kepada Allah, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertawabat kepada Allah, disecaya Allah akan mengampuni dan menerima tawabat mereka. Beliau berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertawabatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Maka, berimanlah segolongan kaumnya yang fakir, sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka berkata, Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong. Ketika itu, pemuka-pemuka yang menyumpungkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Taukah kamu bahwa soleh diutus menjadi rosul oleh Tuhannya? Maka golongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa Nabi Soleh. Mereka berkata, Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang soleh diutus untuk menyampaikannya. Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatannya. Dan dengan tegas mereka berkata, Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Ketika Nabi Soleh melihat mereka tetap berada di atas kekafiran dan kesesatannya, maka ia berkata, Nabi Soleh ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, Nasihat yang baik dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Soleh alaih salam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Soleh mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mujizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Soleh menanyakan kepada mereka mujizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjuk kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka agar dari batu tersebut keluar untak yang bunting dan mereka sebutkan pula sifat-sifat untak yang mereka inginkan agar soleh tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Soleh berkata kepada mereka, Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian, apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian? Mereka menjawab, Ya. Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh berdiri dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah SWT, meminta agar Allah mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah seekor untak betina yang bunting dan besar dari batu itu sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap ke Nabi Soleh. Maka ketika kaum soleh melihat untak itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman. Tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesatannya. Selanjutnya, Allah SWT mewahyukan kepada soleh agar memerintahkan kaumnya tidak menyakiti untak itu. Maka soleh berkata kepada kaumnya, Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang karenanya, kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Keadaan terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu, Unta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu. Sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika Unta meminum air sumur, sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu Unta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi, setan menghasut mereka. Ia menghias kepada mereka jalan yang buruk sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Soleh kepada mereka. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk membunuh Unta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya sembilan orang. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surat An-Naml ayat 48. Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Selanjutnya mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Kudar bin Salif. Maka pagi hari, kaum Soleh berkumpul di suatu tempat yang luas menunggu kehadiran Unta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka itu. Tidak lama kemudian, Unta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya. Sehingga Unta itu jatuh ke tanah. Maka Kudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga Unta itu pun mati. Ketika itu Nabi Soleh A.S. mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu yang ditambah dengan sikap mengejek beliau A.S. dan mengolok-ngoloknya dengan berkata Wahai Soleh Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami Jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu tiga hari Soleh pun berkata kepada kaumnya Bersukarialah kamu sekalian dirumahmu selama tiga hari Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan Meskipun mereka sudah diancam tetapi mereka malah mendustakannya bahkan mengejek beliau Maka ketika malam harinya segolongan orang-orang kafir dari kaum Soleh berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Soleh agar mereka dapat bebas darinya Sebagaimana mereka dapat bebas dari unta itu Hal ini sebagaimana yang difirmakan oleh Allah SWT Mereka berkata Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari Akan tetapi Allah SWT menyegerakan azab untuk sembilan orang itu Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka Selanjutnya setelah berlalu tiga hari maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari dari hari ketiga sambil menunggu benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka sehingga nyawa mereka melayang lalu mereka mati Mereka mati bergelimpangan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Allah SWT berfirman Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezoliman mereka Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa Demikianlah Allah menghadap kaum Saleh karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka dan karena mereka berani membunuh unta Allah itu serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya Maka setelah pembinasaan itu nabi Soleh dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka Soleh berkata Wahai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku telah memberikan nasihat kepadamu tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat Ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah Beliau melewati perkampungan Samud Sekarang dikenal dengan nama Ma'ad Insalih Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya Beliau bersab Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis Jika tidak bisa menangis maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka Beliau juga memerintahkan mereka agar tidak meminum airnya Demikian kisah Nabi Soleh Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb